Pak, kenapa hadiahnya laki-laki dengan perempuan di sorga beda? Kalau laki-laki itu selalu disebut satu laki-laki tujuh bidadari. Tidak ada dikatakan satu perempuan tujuh bidadara. Kalau laki-laki dikasih tujuh bidadari. Kenapa? Karena umumnya laki-laki kenikmatan yang selalu nyacari itu. Tanya ini biar yang pensiung. Tanya maki, apalagi yang seperti saya masih muda. Iya, toh? Eh, iya. Bila maku, iya? Iya. Makanya adik-adikku, ibu-ibu, yang ada bapaknya sudah duda dan dia mau kawin lagi. Pak, boting nih. Jangan lagi kau bilang, eh, sudah tua maki pak. 65 mi umur tak. Masa maki lagi kawin, kasih malu-malu. Nah bisa jika aku urus. Umurnya laki-laki bisa pensiun. Tapi itu, Tidak ada pensiun. Bahkan ada orang pak, Pakai teking. Pakai tongkat. Sekalian sudah dikasih menikah pak, Langsung sudah buka tongkatnya. Nah, lalu kalau perempuan hadiahnya dalam sorga, Selalu disebut perhiasan. Kalau laki-laki, Bidadari. Kalau perempuan sorga selalu disebut perhiasan. Kenapa? Karena yang paling suka perempuan perhiasan. Maka kalau istri tak di rumah suka ngomel, Berarti kurangi perhiasan. Ya, kok maka lah. Serius ke ini? Sarai ini perhiasan. Oh, langsung jadi. Sudah dibelikan perhiasan, Pak, jangkit makan di luar, Hari ini masih masa spesial. Sekalian ketahuan, Cincin kawai dua nabelikan ini. Nabelian, Nabelian, tak jadi kau kemasakan cilakan. Palsu, nusuri, ngga. Nah, lalu Allah berkata, Luar biasa. Mereka belum pernah lihat sorga. Dia sudah minta dimasukkan ke dalam sorga. Bagaimana kalau nak lihat betul-betul sorga nanti? Allah bertanya lagi. Apa lagi dia minta? Hindarkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, Jangan kau masukkan kami dari api neraka. Lalu Allah bertanya lagi kepada malaikat. Malaikat, Pernah mi mereka itu di dalam mesi Al-Falah? Pernah melihat neraka? Tidak, ya Allah. Jago memang tontawa. Jalan kakak tua-dua. Tidak pernah lihat neraka, Tapi dia sudah takut menghadapinya. Bagaimana kalau nak lihat betul itu neraka? Bapak tahu itu namanya neraka? Adik-adik. Itu biasa kah itu yang otak-otak kotor juga? Biasa kalau kita cerita neraka, Apa nak bilang? Cara dek tonjo ustaz ka cerita neraka. Kama ton batu cini ki. Kucini ton pina kucini ustaz. Eja pina doang. Tapi ces, neraka sinampe tena naeja cilaka mutungko. Api neraka itu, Itu api kan Allah ciptakan empat jenis. Yang pertama Allah ciptakan, Dibakar dulu itu api, Seribu tahun. Akhirnya menjadi merah. Ini api merah ini, Itu yang ada di ujungnya rokok. Iaitu ujung rokok kalau diisap kita. Ada apa keluruk di sini? Saya doakan kita baru berhenti lagi keluruk. Apa beda didapat itu yang merokok? Kayak orang bodoh-bodoh kuliah. Itu kalau di bandara, Yang perokok, Dikasih masuk dalam kotak-kotak kecil. Baru ditutup. Di situ media kasih yang bakul lihat-lihat. Saya doakan kita berhenti. Kalau ada bilang rokok baik, Suruhin balik anak itu merokok yang sedih. Kalau ada bapak-bapak di sini pakai luruk, Dan nak bilang baik itu pakai luruk, Besok pagi, Piki beli rokok satu bungkus, Kasih habis setengah anak saya masih SMP. Mau, Kik? Mau? Tidak ada yang mau. Mana mama udah bilang, Kutahu ini rokok, Bapak merokok. Tapi jangan kau merokok. Awas kau kalau merokok kau. Kukasih makan kau dengan bungkusnya. Lima menit kemudian dia bilang, Piku belikan dulu bapak rokok. Prat. Ya kan? Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Lalu yang warna merah itu tadi, Dibakar lagi. Dibakar seribu tahun. Akhirnya berubah menjadi, Biru. Itu kompornya, Ibu-ibu. Kompor gas. Itu biru itu. Makin biru, makin bagus. Ada temanku. Kan ku kasih istilah. Apakah kau tahu itu apa STNK? Tapi tidak ku tahu. STNK itu sudah tua nakal kembali. Bu, nak kasih tahu gak singkatan. K24S. Banyaknya itu kan? K24S. K24S. Apa itu? Banyaknya itu kan ya? Ternyata K24S. Kompor 24 sumbu. Tidak ada ini kompor dulu pas sumbu sekarang. Kayaknya itu kompor waktu itu tak kecil tuh. Mulai dari 8, 16, eh 12 dulu. Baru 16, baru 24. Tapi tidak ada yang sekarang pakai kompor. Kompor apa itu? Sumbu. Nah, sudah itu dibakar. Dibakar lagi seribu tahun. Berubah warnanya menjadi putih. Ini gambarnya apinya yang ada di perusahaan-perusahaan tambang. Ada yang lihat itu kalau di TV. Kalau tambang-tambang baja yang dipisahkan, di las. Itu kan tidak ada di liat api. Eh, terpotongnya. Kenapa? Karena warnanya sudah berubah menjadi putih. Dibakar lagi seribu tahun. Akhirnya warnanya berubah menjadi hitam. Nah ini nih. Api neraka ya. Makanya lalu kau coba-cobai. Jangan kau bilang kucini. Tompina kucini. Nucini kicilaka. Lihat man kok. Api rokok saja. Dia enggak na lompak lagi. Api rokok saja. Uhuh malih. Iya toh. Baru api rokok itu. Makanya Allah berfirman. Luar biasa ini hambaku. Jago tauah. Dia belum pernah lihat api neraka. Tapi dia sudah minta dihindarkan dari api neraka. Lalu Allah berfirman. Luar biasa itu. Orang-orang yang hadir di dalam masjid itu. Lalu Allah sampaikan. Ketahuilah malekat. Semua orang yang hadir di tempat itu. Saya ulang. Allah menyampaikan kepada malekat. Ketahuilah wahai malekatku. Semua yang hadir di tempat itu. Baik yang duduk samdar-sandar. Yang tidak sandar. Yang pegang hape. Yang baca rita. Yang masyarakat langsung. Baru dua aja penonton. Maksudnya dibilang masyarakat langsung. Baru dua aja cilaga. Lalu Allah sampaikan. Yang di dalam. Yang di luar. Yang tadi datang jamaah karena pulang. Karena ada kepentingan penting. Tapi dia dengar ceramah dari rumahnya melalui menara. Sesungguhnya kata Allah. Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Sebelum mereka berpisah. Ini pentingnya dengar ceramah. Selain dapat ilmu. Eh ku tahu ini tuna sampaikan ustadz. Kalau sudah tahu. Paling tidak apa yang bapak dapat. Bapak sudah dapat ilmunya. Tapi dapat ampunan dari Allah s.w.t. Maka dia puang. Sebelum mereka tinggalkan tempatnya. Aku telah mengampuni dosa-dosanya. Mana ada orang tidak ada dosanya di sini pak. Lihat maki. Mana ada. Saya lihat dulu semua. Eh sangi muka-muka penuh dosa. Apa dosa tak? Satu suka tipu istri. Lihat maki. Istri tak lagi kita tipu. Apalagi tetangga. Di mana kau? Di mana kau? Ondewe mak. Jalan mak. Padahal masih di warung kopi. Itu membohong. Wih. Tapi ada tunggu itu. Sakan sekali sama suaminya. Itu saya kalau nak telpon. Maknya cek istriku. Masih ku bilang dulu. Ya alaikum salam. Nak pagi sayang? Pulang. Iya tunggu dulu. Sepuluh menit saya pulang. Masih ku terima. Ini temanku kau dong. Kalau ditelepon sama istrinya. Nggak nangkap. Langsung. Oh istriku sudah pulang dulu. Ada deh. Pacena. Ada begitu di sini? Ada? Ibu. Bu. Mau kita tahu rahasia. Nah gampang masuk surga? Itu Nabi kan bilang begini. Perempuan sebenarnya itu gampang sekali masuk surga. Dua jirahasianya. Satu. Dia jaga lisannya. Jadi kalau ada perempuan jarang keluar rumah karena dia takut gosip. Pun kalau dia keluar dia tidak pernah layani orang gosip. Ada misatu jaminanmu. Yang kedua kata Nabi. Dia taati suaminya. Selama perintahnya suaminya tidak bertentangan agama. Dua jirahasianya. Dua jirahasianya. Dua jirahasianya. Cuma bocor ini. Nak tahu ki setan. Maka setan apa tolo-tolo ki. Apa? Lawangi suamimu. Lawangi. 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 Jalan salah itu. Jalan salah. Perisai hapenah. Perisai hapenah. Apa gunanya perisai hapenah suaminya? Eh. Dengar ini yang suka perisai suaminya. Apa gunanya bu? Kalau kau dapat e-chatting salah kirim. Yang lope-lope. Apa? Nggak bisa maku tolong. Ketidak kusangkan begitu. Bisa. Apa? Sakit hati maku. Minta kau cerai. Ceraikan gak? Nak bilang suaminya. Kuceraikan kau pagi sore ada mejanda menunggu. Maka daripada sakit hati periksa hapen suami. Lebih baik jangan diperisai. Kalau dia berdosa dia tolong dapat dosanya. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Kita juga pak. Jantung patolo-tolo istri. Kau banyak tolong disini pak kapalat talang. Dede. Kalau sama istrinya bicara kasar namamu. Weh dimana kok? Masih diru. Cepat kok tolo. Weh. Tolo-tolo baru hamil lagi. Nih maka lagi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jadi satu. Hadir pengajian seperti ini sesungguhnya. Selain dapat ilmu. Yang paling penting lagi. Kita dapat ampunan dari Allah SWT. Yang ketiga. Hikmah pengajian seperti ini. Yang ketiga. Apa? Silaturahmi. Misalnya. Misalnya. Baku bombeki tetanggata gara-gara cebong kampret. Pilpres. Itu. Tetangga. Beda dukungan. Sampai sekarang belum baku baik. Ini meslinya ini. Beleng-beleng. Orang dapat gaji sebagai presiden. Sebagai kepala daerah. Kata apa? Karena kita tahu ini malam. Maka. Sambungkan silaturahmi. Bagaimana caranya? Duduk maki baku samping. Tuh. Tetanggata duduk di sini. Allahu Akbar. Eh kita langsung maki angkat takbir juga sampingnya. Begitu dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahangi dulu kita pak. Jangkit dulu balik kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahangi dulu. Begitu dia balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru maki bilang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak mungkin nadorong kepalamu. Apa kau senyusum? Tidak mungkin. Oh. Bukan kita mana setan itu. Dia sudah jadi setan. Kalau orang baru sembahyang nadorong kepalamu. Apa kau senyusum? Bah aslinam itu setan itu. Sudah itu. Berdoa. Sudah berdoa. Begitu dia mau tinggalkan tempatnya. Langsung pegang tangannya. Maafkan saya. Hilap kak. Tapi kita tahu kita umur tak 65. Sebentar mami kita masuk kubur ini. Kita saling memaafkan. Saya salah. Saya maafkan salahku. Kalau sudah maki minta maaf. Dia enggak maafkan kita. Bukan mirusan tak. Kecuali. Minta maafnya. Kesalahannya bapak. Berkaitan dengan barang. Pak mau te reki. Maafkan kak di. Kenapa? Ku serobok pagar tak. Waktu ku renovasi pagar. Ku ambil tanah tak satu jengkal. Kasih kembali. Yang satu jengkal itu. Tidak boleh bapak kuasai. Selama bapak kuasai tanahnya tetangga. Meskipun satu jengkal. Bapak tidak mendapat ampunan. Termasuk kalau ada ibu-ibu. Di sini. Ada pengantin pernah ngambil sendok sama piring. Pak mau te reki. Nah bila malu-malu ki ustad. Lebih baik kau malu-malu daripada perkara ku nanti di akhirat. Termasuk mantan-mantan pegawai yang ada di sini. Yang pernah ambil horden. Pernah ambil komputer. Pak mau te reki. Nanti. Nanti di pada masar. Itu yang barang-barang pernah kau ambil. Disuruh kau pikul. Lewat mi semua tetangga tak. Oh. Gaya. Ternyata. Eh. Dede. Pak bu. Pak ya bu. Ya kan. Nah. Sebelum segalanya terlambat. Kasih kembali. Karena biar minta maaf. Tidak dikasih kembali barangnya. Maafnya tidak akan sampai. Nah. Apalagi hikmah. Kita datang seperti ini. Setelah silaturahim. Apa yang kita dapat. Biasanya ada rejeki. Rejeki apa. Pisang goreng. Wibi rebus. Roti. Makam malam. Tidak tahu di sini ya. Tidak tahu kalau di sini. Tadi subuh. Si langsungan kisah aja bos. Daripada pulang dia bilang. Eh. Tidak tahu ada kuih kuih ini. Tukasahman. Paci. Itu biasanya ada. Dan hebatnya bapak ibu sekalian. Orang yang bawa konsumsi ke masjid. Yang datang mengkonsumsi itu. Tidak ada orang jahat. Lihat makin semua itu adik-adik tak ini. Yang datang. Anak-anak TKTPA. Kalau dia makan itu roti satu. Lalu itu roti. Menjadi sel dalam tubuhnya. Lalu menjadi darah. Lalu menjadi daging. Menjadi tulang. Daging darah tulangnya dia pakai beribadah. Gara-gara roti satu. Bungkus. Selama itu. Ibu bapak dapat kiriman pahala. Tidak apa pak. Kita cukupkan. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kita akan lanjutkan. Capai-capai emak bos. Eh. Adik-adik. Sini gini. Pernah melihat ceramah pakai jaket begini? Tidak pernah tuh? Kali ini saya agak drop memang. Capai sekali ya pak. Ya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Satu. Kalau ada undangan pengajian. Datanglah semampu kita. Seperti ini. Pak. Datang ke solat maghrib. Ya. Tidak ada pembagian sembako. Tidak ada pembagian konsumsi. Tidak ada uang transport. Kita datang lillahi ta'ala langkah-langkah kaki kita. Kita wuduk dari rumah. Nabi sampaikan. Melangkah kaki kananmu satu pahala. Melangkah kaki kirimu. Gugur dosa kecilmu. Apa? Masih mempanjang baru. Apa? Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Ada undangan begini. Datang ki. Lima waktu ki di masjid. Subuh datang. Bergerimis. Datang. Tidak pernah kita ambil barangnya orang. Tidak pernah kita ambil hak-haknya orang. Tidak pernah kita ganggu tetanggata. Tidak pernah kita kasar. Masya Allah. Apa alasannya Allah menolak kita masuk surga? Coba. Nabi Lami tadi. Aku telah mengampuni dosa-dosanya orang yang hadir di tempat ini. Maka ketika ada undangan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Datanglah. Dan hebat ini adik-adik. Luar biasa. Tidak menutup kemungkinan ada di sini nanti. Yang lebih hebat dari Ustadz Das Atlati. Amin. Saya adik tidak pernah di pondok pesantren. Tidak pernah. Tidak pernah saya sekolah namanya pondok pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah ku ikuti pesantren kilat. Tidak pernah ada. Tapi di mana saya belajar agama dan cerama? Di masjid. Jadi bapak-bapak kalau ada anak-anak kasihan begini datang di masjid. Hargai. Jangan ketampilinnya. Ribut langsung nak tarik telingana. Keluar ko. Kau juga dek jantung ko pak katok-katok dalam masjid. Karibuki. Kalau mau katok-katok di luar ko. Jangan ko dalam masjid. Emosi orang. Kemudian bapak-bapak pengurus masjid. Adik-adik yang sudah mulai SMA. Kasih mereka kesempatan. Jami kita lagi menjadi MC. Yang sudah tua. Kasih mereka. Karena biar dia punya bakat. Tidak tersalurkan. Tidak ada gunanya. Ramadhan. Kasih ini mereka. 30 malam Ramadhan. Malam pertama beda orangnya. Malam kedua beda lagi orangnya. Saya di masjid. Saya di kampung begitu. Malam pertama yang anak SMP SMA. Malam. Yang subuh. Anak SD. Menjadi MC dulu. Hebatnya itu kalau anak-anak jadi MC. Bapaknya mana pabotoran dan sambayan datang tongi di masjid. Kak Erona Cini tau lah. Anaknya yang MC. Dia nomba-domba. Kalau ada yang ketawai. Dia keluar nama. Kenapa ketawain aku? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausnya kita. Doakan saya sehat walafiat. Berikan umur panjang. Dan jangan lupa kalau kita nonton ceram aku. Like and share. Yang kau ketawa. Serius kayak ini. Kalau ada iklan ke sini. Yang kau skip ke. Nonton dulu satu iklan dua iklan. Kenapa? Karena kalau bapak nonton iklan. Bapak dapat ilmunya. Saya dapat. Merti gak kau. Eh. Kamu kan tonton jiwanu diambil. Kan lagi Youtube. Tapi kalau bapak langsung lewati. Skip. Nggak ada kudapak. Kecuali amal. Dan Alhamdulillah. Dana-dana yang masuk di akun saya itu. Dibangunkan masjid dan markas kadir ulama. Umur panjang pergi kelihat-lihat jalan-jalan di Talasak City. Lewat Unhas ada jalan itu yang tembus ke tol. Ada di situ saya bangun masjid. Dan markas kadir ulama. Adik-adikku nanti kalau aku jadi itu. Mau kau belajar pidato. Mau kau belajar konten kreator. Kita kursus kau di sana. Bukan pesantren. Pulang kau sekolah jam dua. Jam tiga kau di sana. Pulang lagi sebelum maghrib. Kursus namanya. Diajari. Demikian. Nggak dibayar. Gratis. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Husikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.